Dimana-mana yang namanya meetup itu semuanya sama, hampir sama Temuan, ngopi, 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 diskusi masalah mobilnya Tapi mungkin disitu diselipin sedikit banyak yang pansos Halo Black Pals, ketemu lagi sama gue, Boy Prabowo dan Putri Mayang Masih di Black Talk Malam hari ini gue happy banget Mayang Kenapa tuh? Karena biasanya gue yang rambut putih sendiri Ternyata sekarang Nah sekarang nih gue merasa sama temen Mayang jaman dulu gitu Sama, sama, sama gitu Jadi eranya, era lahirnya gue rasa sama nih Dengan bro-bro gue yang hebat banget Malam, halo bro, apa kabar? Baik Apa kabar? Nah ini kita akan ngobrol, nih Mayang sekarang Ngomongin karmit up Karmit up, was Lo tau gak karmit up apaan? Ngumpul-ngumpul, nongs-nongs, beranak Wah si, nongs-nongs Gue tau nongs itu jidak doang Oke, mungkin sebelum kita mulai Mungkin Kenalan dulu deh Dari mana bro? Dari mana IG-nya apa? segala macem Oke, gue Indra Gue dari Getinlow IG gue di DHRA63 Sama di Getinlow-nya IG-nya apa? Getinlow.com Oke And then? Halo, gue Ricky Gue dari Carforia Untuk IG-nya Yang sekarang ini Getinlow Carforia Karena yang lama tuh Kena hack Oh, kena hack? Waduh Yang kena hack Udah berapa lama tuh bangunnya? Lima bulan Oh gitu Terus kena hack? Sedih lah ya? Tenang Nah nih mas nih Mayang mau nanya nih ya Kenapa sih Bro-bro ini tuh Bikin car meet up gitu Yang satu kan Getinlow nih ya Yang satu lagi Carforia Carforia Kenapa sih? Latar belakang Dari Getinlow dulu Dari Getinlow Nah, kalau latar belakang Dari nama Getinlow itu sendiri Sebetulnya memang Dari tahun 2010 Oke Kita udah coba Untuk cari nama Apa nih Kita mau bikin media Oke Karena memang base kita itu Adalah media online Oke Nah Akhirnya dapet lah Yang kita daftarkan ke Haki itu Itu adalah Getinlow Dan itu di-approve Dan kita sudah berdaftar Haki Walaupun lama tuh ya pastinya Walaupun lama Berapa tahun waktu itu? 2012 baru resmi Ya dua tahun mah bentar lah Dua tahun Kalau di Haki itu bentar dua tahun Oke Nah, akhirnya disitu Yaudah kita pake lah Getinlow itu sampai dengan saat ini Oh gitu Itu Getinlow itu dulu Kalau boleh tau Geraknya itu Kan awal berarti media ya Media Itu geraknya di Apa ya Genre apalah gitu Walaupun tau kita semua Tau otomotif gitu Yes Jadi gini Banyak yang salah paham Dengan Getinlow ini Oke Kebanyakan orang-orang berasumsi Bahwa Getinlow itu adalah komunitas Satu itu Iya Dan kedua Karena namanya Getinlow Artinya mobil-mobil ceper Iya Tapi sebetulnya Ini mungkin yang dibilang Apalah artinya sebuah nama Oke Karena kita semua aliran modifikasi Baik auto, off-road Sampai mobil yang ceper Chamber dan lain-lain sebagainya Kita silahkan Kita welcome Oke Jadi mungkin selama ini Black Pals mungkin bingung Dengan nama Kesannya Getinlow itu Ceper doang Yang tinggi-tinggi Minggir Bisa Tadi udah auto disebutin Off-road segala macam Bisa diliput Dan bisa masuk di genre itu ya Bisa Oh gitu Nah kalau di Apa Carforia Carforia itu awalnya juga dari Media sih Itu sebenarnya Awalnya itu dari Isangnya saya Oke Jadi Saya kalau lihat-lihat Apa Instagram terus ada mobil bagus Suka ngelike-ngelike Terus sama-sama Kok cuma ngelike-ngelike doang Ah saya pengen repost ah Gitu kan Nge-repost-repost Ya akhirnya yaudah lah Saya Saya itu senangnya mobil itu yang Simple sih sebenarnya Oke Jadi saya tuh Adanya Bukan nge-repost Yang jadi udah repostingnya Repost enggak Saya pasti akan DM orangnya Oke Saya akan DM orangnya Saya akan minta fotonya Baru saya posting Saya posting-posting kayak gitu Karena Dengan begitu juga Saya jadi banyak teman juga Benar-benar Posting-posting itu Nah terus kenapa sih Saya pakai namanya Carforia Karena saya mikir Ini orang Istilahnya tuh Anak mobil ya Anak mobil Carforia tuh jadi Mobil yang bikin seneng gitu Atau seneng-seneng sama mobil Ya ibaratnya kayak Car dan Euphoria Car dan Euphoria Masih lah ya Seiring perkembangan zaman Jadi Meetup-meetup itu Jadi makin booming nih Masih booming Nah itu gimana bisa cerita enggak deh Jadi kalau digiatin lo sendiri Sebetulnya Kita akan ada Konten-konten Oke Yang kita terbitkan di website kita Oke Nah itu Artinya kita butuh Apa namanya Foto-foto Atau artikel-artikel tentang mobil Nah akhirnya kita bikin lah Satu car meetup Kita ngewadahin Buat semua car entusias Oke Baik itu yang komunitas Ataupun yang perorangan Oke Nah Dari situ Kita bikin meetup Dan itu kita tidak batasin Semua aliran modifikasi Seperti yang tadi saya bilang Juga semua komunitas Siapapun boleh datang Oke Nah dari situ Ada mobil yang menurut kita proper Oke Kita tarik Kita bikin Liputan khususnya gitu lah Itu nanti kita masukkan Kedalam artikel kita di web Oke Artinya Kita juga ngebantu Anak-anak modifikator ini Untuk bisa Muncul Muncul Dikenal Oh si Anu mobilnya diliput nih Oh berarti ada yang keren nih Ada yang berbeda di situ Akhirnya Itu memacu anak-anak yang lain Bahwa Ah gue juga pengen lah Kayak gitu Masuk gituin lo Segala macam gitu ya Iya Awalnya kayak gitu Awalnya kayak gitu Tapi akhirnya jadi habituasi yang rutin Kita bikin meetup Oke Dan satu lagi Kelebihannya dari kita Kita upayakan 100% Minimal ya 90% Mobil yang datang Itu harus kita foto Oke Dan pasti tayang gitu Pasti tayang Pasti tayang Ya ngantri lah Ngantri gitu ya Oke Nah kalau di Carforia ini gimana? Nah kalau di Carforia ini Untuk meetupnya ya Jadi awalnya tuh gini Awalnya Carforia itu Saya tuh bikin Youtube Oke Bikin konten dulu Oke Terus saya kumpulin Saya dapet 12 konten Tapi dari awal Saya tuh udah niat Nah nanti ini Kalau 12 konten ini selesai Saya pengen temuin si 12 orang ini Main bareng Oke Kayak bikin konten bareng lah gitu Kalau lebih kayak gitu Ngumpul sih Oh ngumpul aja Iya Cuman kan Masa kayak Udah ketemu pas bawah Terus gitu Sebenernya kan Belum tentu kenalin Tapi saya pengen kenalin Ketemuin terus Udah kita nongkrong bareng Oke oke Udah nih Jadi setiap saya bikin konten Seperti nanti ya Kalau ini udah selesai 12 Saya undang ya Kita mau ngumpulin Nah Udah udah pada mau Akhirnya udah nih Udah sampai 12 Yaudah saya realisasikan kan Nah Kejadian tuh Iya nah Jadi saya tuh Karena saya tuh Terus terang saya tuh Selama ini Gak pernah datang ke Carmel Oh Gak pernah Saya gak pernah Karena saya Thanks in sih Iya gitu Jadi kalau datang Aduh mobil gue gini doang Gitu ya Jadi kemudian ini datang Terus udah gitu Saya dibantu Sama salah satu Apa beberapa narasumber saya tuh Ada Yasa Terus ada Eko Ada Jovi Ada Reza Saya bilang Yuk kita jadiin Tapi saya gak punya pengalaman Masalah meetup Yaudah lah Kita bikin gampang aja Mereka bilang gitu kan Oke Yaudah kita sama Terus kita pilih Karena kita di Mayoritas di timur Jakarta Kita bikinnya di Kota Bintang Bekasi Oke Karena area yang juga Cukup gede Terus ya Udah Saya bilang Yaudah paling Kan ini narasumber 12 Tapi kayaknya yang Konfam tuh cuma 9 deh Satu orang Bawa dua temen Dari 18 lah Saya bilang gitu kan Nah saat itu Follower Carforia tuh Baru 2000 lah Kalau gak salah Oke Nah terus udah gitu Itu di bulan Maret tuh Akhirnya Yaudah kita bikin Kita bikin Maret Alhamdulillah Tiba-tiba 75 yang datang Oh 75 Di situ meledak dan ketagihan gitu Masuk edik Tapi yang bikin seru Yang buat saya itu Ini saya ngerasain Suasana 90an Oke Jadi nongkrong itu Terus Karena semuanya Ternyata mayoritas Itu yang datang Itu adalah Orang-orang yang kayak saya Yang selama ini Takut mau kemitap Kayak saya tuh Takut kemitap atau AL Anak lama nih Dua-duanya Pemula Pemain bukan lama Oke Jadi banyak Banyak juga yang Akhirnya mereka tuh Yang orang-orang Bekasi Orang-orang timur Jakarta gitu Ya itu malah jadi rame Gitu Tapi sekarang Bronya ikut juga tau gak nih Akhirnya Akhirnya ikut juga Untuk ngumpul-ngumpul gitu Ikut lah Ya kecebur lah Untuk datang ke tempat lain Cik belum Oh gitu Oh jadi masih di internal doang Internal Oh enggak maksudnya Kalau ya Maksudnya kalau bikin acara Pasti datang lah Tapi maksudnya Kalau sampai ada Misalnya get in lo bikin Belum pernah datang Waktunya belum pernah datang Makanya nanti gue tarik Nanti gue tarik Oh Sebenarnya tadi ada obrolan-obrolan Berbahaya tadi ya Nah ini mas Kan sekarang tuh lagi booming-boomingnya Banget nih acara meet up Mobil, motor semua Banyak banget loh Ada perbedaannya gak sih Meet up-meet up mobil Jaman sekarang Sama yang jaman dulu gitu Dan sebenernya sih Apa sih yang anak-anak cari tuh Dari meet up gitu Apakah emang dia bisa Sekalian jualan disitu Selain untuk satu rahmi gitu Gimana tuh bro Oke Disini sih Sebetulnya gue gak pengen Terlalu banyak komentar juga Karena Dimana-mana yang namanya meet up itu Semuanya sama Hampir sama Konsepnya Konsepnya Ketemuan Koto-koto pulang gitu Ketemuan, ngopi Ketemuan, ngopi Ketemuan, ngopi Diskusi masalah mobilnya Tapi mungkin disitu diselipin sedikit Banyak yang pansos Oke Karena apakah ada Salah satu artis kah disitu Atau ada yang emang selebgram disitu Makan yang bisa pansos atau Mungkin bisa jadi Tapi lebih ke arah bahwa Ini loh Gue modifikator Yang udah spend money lumayan banyak Untuk mobil gue Kok gue gak dipoto Kok gue gak dipopulerkan Makanya ada Anak mobil yang Datang ke acara Si A, si B, si C Terus begitu Rajin lah gitu ya Rajin Oke Jadi Sebenernya rajin gak dapet berkat juga Coba pulangnya Gak dapet besek sebenernya Iya Tapi mungkin Dia tuh Positive thinkingnya Karena mungkin dia pede Mobilnya bagus Kerasa bagus Tapi dia datang-datang gitu Di foto gak sama yang Punya tuan rumah tuh Itu dia Kalau datang ke kita sih kan Seperti yang tadi saya udah bilang Pasti ke foto Kalau di kita Cuma tayangnya ya masalah Antrian Antrian aja ya Tapi kalau di tempat lain Saya kurang tau Oh gitu Tapi Motivasi salah satunya itu berarti ya Oke Kalau di covernya gimana? Ya Alhamdulillah sih Saya belum ngeliat Situ ya Mungkin karena Ini kan acaranya namanya Sarafan ya Sarafan Singkatannya? Silatur Rami Sabilfan Waset Keren Sarapan Itu ada tentang waktunya gak sih Jam berapa Sampai jam berapa gitu? Jam 8 sampai capek aja Oh jam 8 sampai udahan ya pokoknya Gila drop lah Iya Biasanya tuh jam 1 juga Karena Bekasi kan panas ya kan Iya Biasanya gini mas boy Minggu pagi Sampai Telepon istri Suruh Tapi Dia kan Emang kan Apa ya Trendnya adalah Karena Kita perhatiin kan Ya namanya Udah sosmed jaman segini kan Itu kan Tiap minggu tuh selalu ada Beda judul aja Kadang-kadang Ya mobilnya sebenernya itu aja Cuma beda tempat gitu Itu Sebenernya Kalau kata lo sendiri Digitin lo kan Salah satu yang Gue anggap senior lah ya 2010 gitu kan Itu Apa sih yang membuat orang Apa ya Kecenderungan lebih mau dateng Ke meetup yang A Dibanding meetup yang B Ya Ya itu tadi Mungkin mereka punya Daya tarik sendiri-sendiri ya Ada misalnya Satu meetup Yang memang Tempatnya lebih eksklusif Oke Ada yang meetup Tempatnya Asal Ada tempat nongkrong aja Parkirnya proper Kopinya cuman Starlingan Misalnya Ada juga yang mau seperti itu Oh ada yang Starlingan juga ada ya Ada Bahkan sampai yang Import-import juga ada Ada Oke Jadi memang Dia akhirnya mengklasifikasikan sendiri-sendiri Pada akhirnya Mengkerucut sesuai dengan Ininya gitu ya Kelasnya Kelasnya gitu Nah Boleh tau gak sih Kalau di Di beberapa Meetup gitu Ada kan yang Ada satu meetup A gitu Ya udah parkir gitu Misalnya Jam 8 nih mulainya Gue dateng jam 9 nih Kamu udah Udah tengah-tengah udah mulai kan Itu kan misalnya Kayak Jalan di Catwalknya lah gitu ya Dia kan dilihat ya Wih itu mobilnya Gitu kan Emang begitu ya Emang begitu Istilahnya fashion show Dateng ntar Parkir gitu kan Tapi kalau misalnya Gak pede Minggir gitu ya Minggir Nah itu sebenernya Kalau di temen-temen sendiri gitu Ya sebenernya kan ya Bagus-bagusan mobil itu Sebenernya ya Boleh dibilang Ya ada yang bilang Ya adu duit gitu kan Adu duit Tapi kan ada yang Gak juga kan Sebenernya kan Nasip-nasipan lah ibaratnya Nah itu sebenernya Bisa menyikap ini Gimana sih Maksudnya Ah gak lah mobil gue Biasa aja Tapi gue mau tampil Apa Apakah ada perbedaan gitu Temen-temen yang bangun Mobil bagus Sampai yang biasa gitu Ada jelas Pastilah itu ya Pasti ada Bahkan ada Salah satu komunitas ya Saya bilang disini komunitas Karena bukan media Yang saya tahu Itu Bikin istilah No fake whales Oh no fake whales Oke Jadi kalau pakai Ya ibaratnya replika lah ya Yes Itu Harusnya lo yang ngomong Bukan gue Baru saja Oke Pokoknya replika whales Ya sorry lo bukan Kelompok gue gitu Iya Tensi level gitu Iya Iya Sah-sah aja sih sebenarnya Sah-sah aja ya Bebas ya gitu Kalau di Kalifornia gimana Ada gak Menemukan apa ya Bukan kejanggalan lah Satu fenomena lah Fenomena aneh gitu Apa Fenomena yang Menurut lo Kayaknya gimana gitu Sefarsi enggak ya Malah yang seru itu Justru banyak Jadi ada Teman-teman Main bareng Jadi Dari beberapa Cara ini Jadi muncul nih Yang Kan biasanya Suka ya Tadi kan Berawal dari Ah dateng aja Sendiri deh Tapi Terus akhirnya Nanti Biasanya gini Nanti tuh udah gasnya kan Kan ngobrol-ngobrol Akhirnya nanti Mereka Jalan Nanti berapa mobil Terus foto-foto Jadi kekumpul aja Ada namanya PSK tuh PSK tuh apa? Pak Guyuban sejujurnya kacer Itu isinya macam-macam Harimun, suif Pokoknya gitu-gitu deh Susuki gue gak bisa nih Oke 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 Ada Serena Oh gitu Jadi mengkerucut dengan Yang kecocokan masing-masingnya gitu ya Terus nanti Anak-anak temen si Arfi Pada Ya datang sendiri Tapi nanti ada si Arfi Datangnya bertiga kan Oh gen 1 Nanti gen 1 Kadang-kadang gitu ya Atau Barang aja gitu ya Naluri gitu ya Naluri Bahkan di acara meetup kita Itu beberapa komunitas Yang memang muncul Karena Di meetupnya gitu Oh lahirnya gara-gara Betul Oh seru juga ya Jadi gara-gara Kelewat rajin gitu kali ya Ketemu temen-temen Eh kenapa kita gak bikin Club aja nih Bikin Oh Banyak Jadi malah memfasilitasi ya Sebenernya ya Justru memang kita Mau wadahin mereka itu Untuk kumpul Kita yang cariin parkirnya yang proper Akhirnya mereka nanti ngeblok sendiri Eh ini buat parkiran kita nih Berarti kalau misalnya ada ketemuan-ketemuan kayak gitu Meetupnya emang udah diatur gitu ya Dimana Dimana Itu kita yang atur Udah janjian Jadi mereka Organisernya Mereka gitu Ada tempat khusus gak sih Emang ini kalau gue tongongannya emang disini nih Kalau getting low Sementara ini ada di Green Terrace Green Terrace Yang continue ya Continue Masih inget gak dulu pertama kali dimana Oh kita banyak Banyak banget Waktu door pertama kali ya gitu Ingat gak Di Apa Pondok Indah Di Ini Rance Market Rance Market Sama Plaza Pondok Indah 2 Oh Apa Ini Yang satenya enak gitu Iya Apa sih namanya gue nyoba Aduh namanya Apa sih lu Ya itulah pokoknya Oh disitu Yang ada situ Iya Oh disitu Luar biasa ya Jadi Sebenernya gara-gara Ini mah yang ya Yang gue gak tau Biasanya kan cuma kumpul-kumpul doang gitu kan Ya lu bilang tadi Jam 11 udah diteleponin Musil balik gitu kan Ada yang Gak ditelepon bini juga Emangnya nelpon sendok Bawa Jemuran apa Ada yang suantuin nyokapnya Arisa Nah Positif aja positif Ini ngomong-ngomong soal meetup-meetup nih ya Ini bro-bro itu sebenernya dari kapan sih Udah nyemplung nih ke mobil-mobil Apa dari SMA, SMP gitu Dan pertama mobil pertama kalian itu apa? Kalau buat gue sendiri sih Dari tahun Sembilan puluhan ya Oke Ketaluan sih Mas aku belum lahir lagi Aduh Padahal kan kita cuma beda bulan Iya beda bulan dong Gimana sih Enggak, gapapa Jadi 90-an nih Terus 90-an Gue udah main mobil Cuma waktu itu gue Jamannya masih slalom ya Slalom tes Oke Nah itu Gue disana Lumayan lama Oke Habis itu Ya akhirnya kecimpung di mobil Lama-lama Ngapain sih gitu loh Kayak gitu-gitu Karena Ya dapet duitnya juga gak gede Iya Dapet gengsi Tapi dapet gengsi Dapet gengsi doang 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 Oh yang kurus Oh yang kurus Cakep Itu diapain waktu Ingat gak? Ah dia Waktu itu masih zamannya Ban donat Iya bener Donat Pake ini Pake TRD 13 Terlapan gitu TRD Kalo gak kompe Kompe 13.8 gitu ya Betul Bannya dukaru Iya harum Keliatan kan? Keliatan gak Gimana? 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 Gimana soal lo pake apa? Jetstar Pake DX Oh jaman itu DX Sayangan beratnya DX Dilas belakangnya Kalau sekarang LSD ya LAS Kalau dulu ya LAS Murah-murah soalnya Paket hemat Paket hemat Itu berarti pake DX Nah kalo lo gimana bro? Ya kalo sama sih 90an juga Ini kayaknya sebenernya Kita dulu satu toberang Gimana tuh ya? Ini gak ada foto praktis ya Ini jaman saya Ada malik Zaman dulu Dia gak kenal Gak kenal dia Gak kenal Kita tanya Kita tanya Residen paling tua siapa yang dia tau ya Oke Terus dia pake DX juga ya? Enggak Jadi waktu kuliah tuh pakenya Panther Wih Tadi jaman yang lainnya pake kejah Panther Oh gitu loh Irit ya Oke Panther Tapi dimodif juga Ya tapi gitulah Karena saya emang gak seneng kenceng ya Senengnya yang loops aja Loops gitu ya Jadi pada waktu itu sih Awalnya tuh pake Velg Mark II Dulu kan Pakus masih susah kan Iya bener 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 Itu pake dog grid Hendekin udah Terus Nemu-nemu Velg Sephero ya 15 nya bener Si Viro pake ban Dulu kan yang ngetopnya tuh Eagle ya Gujar Eagle 1950 kan Tepis tuh Udah mapak tuh itu Seru Misalnya mapak Gila jaman dulu banget Jadi mapak itu Mepet Gak kenal Get in loh Get in loh Ini tanya kan di versi TV ya Pokoknya jaman Ogut Jaman Ogut Doi 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 Tapi jaman itu ya Nah Terus akhirnya Akhirnya menyimpulkan bahwa kalian berdua Ternyata walaupun Apa ya Dimarahin Bokap nyokap gitu kan Terus apa namanya Nyebur gitu Tapi kenapa kok Kalian tuh kok Ibaratnya Cinta banget nih Gak hanya mobilnya kan Mobil itu kan sebenernya Baru episode kemarin Kita bahas tuh Tentang Kulturnya Culture nya gitu kan Ada budaya mobilnya itu sendiri Ada budaya hidupnya Nah itu Kenapa sih kok Ibaratnya Gua nih Anak mobil gitu Nah betul-betul Kalau gue sendiri sih Gak pernah mengklaim diri gue Anak mobil ya Cuman karena memang Kalau gue tuh Seneng aja gitu Kayak macemnya mobil Kemarin aja contohnya nih Gua dapet satu mobil Yang menurut gue tuh Mobil udah proper Oke Tapi akhirnya gue cari gitu Apa nih ya Kekurangannya nih mobil Sampai yang namanya Bohlam sekalipun Gua ganti Gua baruin gitu loh Karena Gua gak pengen Mobil ini ada PR Oke Kalau gue gak ngotak-ngatik mobil Sakit badan gue Ya ada aja sih sebenernya Kalau sama juga kayak gitu Enggak sih Gue gak sampe gitu Ya lebih Sama sih Kalau ngeklaim anak mobil Enggak juga sih Cuman Ya seneng aja gitu Seneng kalau ngeliat Mobil yang rapi Gitu ya Simple-simple Gitu yang Bonifest simple Tapi aku mulai deh mas Gimana tangkepannya Bro-bro Kalau misalnya zaman dulu Sama-zaman sekarang Kan kalau sekarang kan Kayak suatu kebanggaan Ya oh cowok gue anak mobil Gini-gini Gitu Jadi kan Anak-anak mobil Gampang deh buat ngedapetin cewek Oh gitu ya Iya Ini cowoknya anak mobil Misalnya kan gitu kan Sama kan keren itu tuh Emang udah dari dulu Kayak Oh gue keren nih Gue anak mobil gitu Sama atau gak hidup sama sekarang Sama Oh sama Emang keterbanggaan sendiri gitu Iya ya mobil itu menjadi satu Apa ya Mobil itu emang Apa ya Jadi emang mempermudah Satu langkah Lebih gampang dibanding itu Gitu Kalau itu jaman dulu ya Iya jaman dulu Gila kalau jaman dulu Kita pakai Astra Prima Sudah hormat orang gitu Iya kan Lebih hormat lagi Wih pakai GEL Pakai Ranking Pakai roda empat Sembah lah ya Walaupun mobilnya apa Geng Keren loh Betul Betul ya Nah ini Gue mau Tanya soal Balik lagi ke meetup Ini kan dalam perjalanannya Meetup Gue Gue lihat nih perkembangannya Di meetupnya kan Biasanya kan tadinya Konsepnya adalah Janjian Ketemu Gibah bareng Foto Ngopi Segala macam Siang capek pulang Betul Seperti 3 foto-foto gitu Kita kan sekarang ada Judulnya meetup Tapi ada Awarding sekarang Betul ya Ada awarding Misalnya Best getting low Siapa ya Gitu kan Sepuluh besar Undang Misalnya selebritis Siapa gitu Suruh milih lah Pilihannya dia Atau bahkan Lebih ke kontes Malah sebutnya Jadi light kontes Oh ini mah Fun kontes aja mas Bala macam gitu Itu Lu bisa komen gak Jadi gini Dulu pernah getting low Itu bikin Satu acara yang rutin Oke Itu di Kuningan City Oke Namanya low fitment Low fitment Nah Itu Awalnya Habituasi kita Tidak mau menyimpang Dari situ Oke Kita cuma Ngewadahin Satu Tempat yang Proper Oke Terus Car entusias Jabodetabek Bahkan luar kota Dateng Untuk Ngegibahin mobilnya Masing-masing Ngobrol Tuker pikiran Segala macam Tapi lambat laun Ada permintaan Dari si Audience Kenapa sih Nggak dibikin Best getting low Atau Apa namanya Pilihan Pemirsa Atau Ada talk show Dari siapa Demandnya dari mereka Sebenarnya Dari mereka Akhirnya kita buat Akhirnya kita buat Seperti itu Dan itu berjalan Cuma Akhirnya Jadi Jadi blunder sendiri Karena Mereka Dikasih live musik Dikasih DJ Mereka malah Ngegosipin mobil Mobilnya Diapain aja Itu malah Nggak kepake Oke Itu malah Nggak kepake Akhirnya Kita balikin lagi Kesemula Yang penting Kita adain Bazar aja Kulineri Cuma tambahannya Kulineri aja nih Akhirnya Karena orang nongkrom Butuh ngopi Butuh makan Pasti Nah Untuk yang DJ performance Segala macam Itu kita hilangin lagi Oh Tapi Ada juga Yang memang Bikin Real contest Nah itu silahkan tuh Mau pake Sexy dancer Mau ada Ya pokoknya konten-kontes Pada umumnya lah Oh gitu Silahkan Kalau di-confort ya Pernah ada Belum Jadi masih murni nih Masih murni Oke Dan Apa namanya Waktu itu juga Sempat berpikir Apa bikin ini ya Sempat berpikir Tapi terus pikir Nah nggak usah lah Gitu loh Karena saya pikirkan Sesimpel apapun Untuk orang modifikasi Dia pasti udah mikirin Oh ini gimana nih Iya Tetap bagus Kita tetap menghargai Jadi belum sih Belum sampai sana ya Tapi emang ada jargon bagus Yang sebenarnya Akhirnya Harus Gue rasanya semua pasti tujuh Karena dimodifikasi tuh Gak ada yang salah Betul Karena itu masalah selera Betul Karena kan Sama budget Sama budget Ya selera Nah Ini menarik banget nih Mayang Ini kalau Kita lihat nih Belum-belum mereka berdua ini Emang Awalnya kan dari media Terus akhirnya Jadi I.O lah Gitu kan Ya semi-I.O Semi-I.O lah Semi-I.O Boleh cerita nggak Yang Apa ya Kasus yang meet up Bukan kasus yang meet up Pengalaman meet up Yang paling berkesan gitu Maksudnya Wah gila nih 4.000 yang datang gitu Berapa Maksudnya paling banyak Atau tempatnya mungkin yang paling Apa ya Yang paling Instagram mobile Atau gimana Bisa cerita nggak Bisa cerita Kalau dari Get in Law sendiri Tahun Beberapa tahun kebelakang Tahun 2014-an Oke Itu kita pernah bikin Get in Law project namanya Oke Nah itu Di beberapa kota Dan itu yang Oh barengan itu Seri-seri-seri Seri-seri Oke Dan itu yang di kota Jawa Timur Di kota apa tuh Di Malang Oke Itu Tamunya gila sih Pecah Pecah banget ya Pecah banget Kalau jumlah audiensnya yang datang lah Berapa unit mobil waktu itu Wah di 2000-3000 sih ada Wah Oh iya Dan itu Kita sempat Diulang Oke Pada acara di Kuningan City Oke Di Kuningan City itu Sampai jalan depan Kuningan City itu Maksudnya Parkiran Di gedung P2 Apa Parkiran P2 Oke Sesuai dengan slotnya aja 800 gitu ya Itu kan sebenarnya Apa Itu udah sampai paralel Dan udah banyak yang fashion juga Udah gak bisa parkir lagi Luar biasa ya Dan itu parkiran itu Luasnya 900 Eh 9800 meter persegi Kok lebih Ya udah Susah gitu Gue matikanya bolos Soalnya Matikanya bolos Gue sekalanya Tapi prinsipnya itu yang Termasuk yang berbekas lah gitu ya Iya Dan Tragedinya pun ada Oh ada tragedi Gimana-gimana Jadi Kita itu Dikasih tempat disitu Untuk bikin acara disitu Itu kan udah ada rulesnya Iya Gak boleh Ini gak boleh itu Dua endannya lah pokoknya ya Nah disitu Ada yang geber-geber Biasalah Biasalah ya Biasalah Cuman modal dustek Letak-letak Berkatak Berkatak Seru tuh disitu Sampai Rame Viral Oh Ada yang gak seneng lah Iya Sampai Apa namanya Ahmad Sharoni ya Itu juga sempat bikin Artikel Disitu Oh gitu Ya tapi Apapun itu Keren Misalnya Apa Banyak yang lihat Ya walaupun Tanah kutip Anggaplah bad news Bad news Gak gitu ya Carvernya gimana Ya kalau Selama ini sih Yang paling seru tuh Waktu yang ketiga Itu bulan Mei Oke Itu gak tau kenapa Tiba-tiba Boom banget itu Adalah 220 2 mobil Itu dijenre khusus Gak sih Kalau di Carvernya Apakah Nah 90an Apa semuanya Yang baru-baru Boleh gitu Nyampur Semua Mau mobil Nah Carvernya Simple about something Oke Simple about something Oke Jadi Yang tadi saya bilang Sekecil apapun Dia udah memodifikasi Pasti dia udah mikir Jadi silahkan aja Yang datang standar juga Hayo aja Yang penting bersih Yang penting ya Layak Ini lah ya Layak meet up lah ya Layak meet up gitu Palingnya nyuci-nyuci lah ya Modal 50 ribu lah Iya Ya kan dekel-dekil semalam Dari mana ya Harusnya Palingnya disuci dulu lah ya Palingnya luarnya lah Iya Iya Oke Nah sekarang Kalau ngebahas jaman dulu nih ya mas ya Kalian tuh ada gak sih Jaman dulu Meet up-meet up Kayak sekarang ini Jaman dulu Abang banget gitu Ya emang tua bro Emang tua Jaman dulu tuh Kalau kata Maya Ada gak sih jaman Jaman yang kemarin deh Jangan yang kemarin 90-an lah ya Kita bicara 90-an ya Sebetulnya Kalau 90-an Karena waktu itu Belum Eranya media sosial Iya Dan teknologi Masih sangat-sangat terbatas banget Paling seperti yang tadi Mas Bob bilang Janjian ketemu di mana Yuk ngumpul Iya Itu doang Makanya ada posko-posko ya Ada Warung Ada basecam-basecam tuh Kalau jaman dulu Dia pake apa tuh Pake handphone ke Leman rumah dong Leman rumah Cepe dong Cepe Cengling gitu Nah Kalau tahun 90-an awal Masih pake koin Udah 90-an ketengah Modal dikit Pager Pake pager gitu kan 55-55 Musa page lah Zaman dulu Dua kali ya Dua kali Bener Jadi jaman dulu ada pager Jadi pager tuh Kita Ngubungin orang pake calo Iya bener Iya pake calo dong Jadi gue mau Misalnya Gue mau ngubungin lo nih Gue temen dia Mas Temen lo hubungin pagernya dia Kasih pesen Nanti janjian di tukang baso anu Gitu Kirimnya dua kali ya Kirim dua kali Jadi ntar semuanya kebaca Gitu Pager baru Untuk awal-awal Baru tuh handphone ya Handphone batako tuh Mafia Hongkong Mafia Hongkong Iya AMPS AMPS Bener AMPS Apa Motorola Motorola Gitu yang Bisa diputar Ya jadi itu Handphone Kalo misalnya Mobil lo ditanjakan mogok Gitu Ganjel aja Ganjel aja Gitu Gitu Gede banget Gede banget Gede banget Gede banget Biasanya kalo di film tuh Di Mafia Hongkong Ada aja tuh Masukin saku Gede banget Tapi walaupun komunikasinya suset Tapi ngumpul Serunya disitu Jadi kalo misalnya kita telat Udah bubar Yaudah Kalau sekarang kan Nyusul ya Gue share lock Nah Ada tantangannya beda-beda Masing-masing generasi Tantangannya beda-beda Tapi kalo Zaman lo Janjainnya waktu dimana Paun Paun lah ya Siapa yang ke Paun ya Ini janjain lo anak-anak GSU gak nih Dulunya Paun ya Paun ya Kalo lo dimana bro Dulu biasanya lo di Daerah timur sih Dari timur ya Oke Tapi tetep Nah Ini kan Timur, selatan gitu kan Kalo Menjadi gorengan Apa ya Itu bukan gorengan baru Sebenernya ya Iya Ya kan zaman dulu juga udah ada Emang masing-masing daerah tuh Punya Apa ya Punya genre sendiri Punya Kalcer masing-masing Segala macem Nah Lo bisa kalo zaman Dulu gitu Mobil yang Wih keren nih Itu apa Inget gak Mobil apa gitu Kalo diliat Paun kan Anjir mobil si itu Gantengin Berapa nih Ya Pertengah 90 lah Menjelang 2000 lah 90 akhir 90 akhir ya 90 akhir Jamenya Velklargu tuh Iya dong Antera Antera 3 Antera 3 Itu pake Antera 3 Palang 3 Gak boleh Gak boleh ngebut-ngebut Ntar Velknya gak keliatan Inget gak Zaman itu ngimpiin Mobil apa tuh Gue justru Pada saat dulu Itu ngimpiin tuh Kijang Oh Kijang 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 Salah satu yang Bombastis banget Yang luar biasa Gak terkalahkan ya Kijangnya Jacobson ya Akhirnya Gitu maksud gue Karena kebetulan waktu itu Apa namanya Gue sempat Pernah ngekos juga Di deket rumah Apa Bengkelnya Jacobson Jacobson Jadi pas gue ngeliat Aduh Kapan Dia tuh bukan Gue kayak gue Bukan gue kayak gitu Bukan diceperin dia tuh Deknya naik Luar biasa Body drop Itu gak ada lagi tuh Keren Itu sampai masuk di majalah Auto Salon Australia Betul Ya Waktunya Udah digunting-gunting Siapalah yang gak tau dia ya Tapi kok jaman lu gimana bro Ada Zaman itulah Air 90-an lah Kita gak usah terlalu awal Dia makin gak ngerti Air 90-an gak ngerti Ada gak yang Wah gue pengen banget Punya mobil ini Diapain gitu Waktu itu tuh gue Gak liat mobil temen gue Terus dia pake Escudo Escudo yang warnanya Birunya Escudo kan Yang two tone Bukan Yang satu tone Birunya dia kan agak Nomain Oh masih kelasnya Escudo berarti ya Dengan 90-an Escudo Terus dia pake Alvaro buat Aduh Oh Alvaro Iya Iya Kalau Bautnya 5 berarti 5 gak ada Selatan banget Jadi Ada satu budaya Yang selatan biasa Dilakukan adalah Ganti PCD ya Dan pahlawannya adalah Sari Nandi Jadi Gitu mayang Jadi kalau jaman dulu tuh Ada Mobil-mobil yang Kan Lubang PCD bautnya ada Ada dua lah Ada empat Lobang sama lima lobang Nah emang biasanya Velg yang Lebih lebar Lebih gede Insya itu Velg yang lubang lima ya Punya mersi Punya mersi Jadi mau gak mau Ya kita Pindah agama di kita Biar keren Kalau kita beli yang Lubang lima langsung Mahal Gitu Kalau yang permaisuri Ini permaisuri Apa ya Ibadatnya Aduh Dulu Permaisuri Nalang MM Motorsport Ya segala macam Ya Gila Ini kayak Unian Gila Rojali Rojali Rombongan Jarangbeli Biasanya kan Kalau misalnya Ngumpul-ngumpul Mobil gak mungkin Sama semua Ada yang bagus Ada yang biasa aja Atau ada yang Modifannya mahal Atau ada yang Modifannya standar banget Yang penting gue Ikutan join Lupa ngetrend gitu ya Tapi ada gak sih Yang suka Ledek-ledekin Atau bercanda Tapi nyakitin gitu Jadi biasanya gini Kalau kita Bikin satu meetup Kita ada beberapa kali Pernah Yang dateng itu Mobil Sorry Mobil angkut sayur Oke Oke Cuman karena dia Mungkin pede Dengan mobilnya Karena ceper Pickup Warna-warni Dia dateng Ya Jujur kita senyum Oke Ya seneng lah Iya Senyum gitu loh Senyum dalam tanda kutip Bisa beberapa arti nih Betul Seneng karena dia Jadi antusias ke kita Jadi fans kita Sekaligus Yang dateng kok begini Oke Tapi dengan sendirinya Tapi dengan sendirinya Akhirnya dia coba Untuk parkir agak jauh Tau diri lah Tanda kutip ya Oke Tapi karena memang kita Media sekali lagi Kita gak boleh Mendiskribusi Satu fans kita Kita rangkul Artinya kita ajak ngobrol Mas kapal aja nih Yang udah dimodifikasi Akhirnya dia Bahkan sampai kita Bikin acara Rolling shoot pun Akhirnya dia Register Dia mau spend money Untuk rolling shoot Oh gitu Jadi ada satu program Rolling shoot Jadi rolling shoot Kayak jalan gitu Foto di jalan Oh gitu Jadi memang ada program khusus ya Dan dia mau spend itu Bahkan mobil yang lebih bagus Belum tentu kan Banyak yang tidak Itu enggak tuh Mereka gak pede atau gimana Bukan Dia mau ngelola duit aja Karena dia pikir Karena dia gak rasa Bisa foto sendiri gitu Dan Ah masa sih kayak gitu aja Mesti bayar Oh ya dia gak tau Kan sebenarnya ada ilmunya Semua segala macem ya Ada ilmunya Ada effortnya Dan kita harus dibayar crew Kalau dia itu Kalau dia gimana Ada gak misalnya Datang mobil dia sendiri Terus kadang-kadang Gak gimana Bukan dibully lah ya Kayak diomongin Ceng-cengan kecil lah Yang ke depan mata sih Gak ada ya Tapi ada gak pengalaman Yang di Carforia sendiri Misalnya Sebagai admin kan Denger gitu kan Pas mobil ini datang Diomongin gak enak Gak pernah sih Gak pernah ya Gak pernah ya Bukan anak timur Bahaya kayaknya Sejauh ini kayak Kubu-kubuan gitu Ada gak tuh Ada Pasti Pasti Itu terjadi Dengan sendirinya Bahkan dengan Kubu-kubuan itu Akhirnya mereka Itu tadi Timbul Kita bikin klub sendiri Yuk Ada friksi gak sih Antara kubu itu Frontal gak ada Tapi sebenarnya Ada persaingan Sebenarnya Pasti lah Pasti Persaingan itu Membikin industri bagus Sebenarnya ya Bener Cuman akhirnya kan jadi Ya itu tadi Kembali ke Apa Teknologi Akhirnya begitu dia Bikin ini Akhirnya Ah gue coba bikin Car meet up sendiri Nah banyak tuh Oh Car meet up Tandingan Car meet up Juangan Nah gue mau nanya nih Ini kan meet up kan Artinya media dateng Yang punya mobil dateng Pohobie dateng Entusias dateng Ngumpulin orang kan Berarti kan ada Uang berputar disitu Ada regis Ada regis gak Itu pertama ya Nah kedua Ini Soal jual beli Itu di jembatan Ini gak sih Kayak gitu Jadi gini Kalau untuk registrasi Di meet up Itu tidak Tidak Undangan murid dateng aja ya Tapi kalau misalnya Kita kayak macamnya Konten yang terpisah tadi Rolling Itu ada Karena emang Butuh effort lebih Nah kalau untuk jual beli Itu tergantung Ijin dari si Yang punya tempat Oh kadang Boleh kadang gak gitu Betul Betul Kalau jual beli mobil Kalau jual beli part gimana Sama Oh sama ya Sama Kita mesti izin dulu Boleh gak nih Kalau kita misalnya Gelar lapak nih Gitu kan ada yang mau jual Di bagasi lah Bawa pelak Bawa apa Biasanya tempatnya gak mau Kecuali Kalau kita memang Sudah sewa tuh tempat Tapi pernah bikin Satu program Yang meet up Jual beli dan Berhasil Bagus Bagus Oh gitu Di Kuningan City itu Perputaran uangnya bagus 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 Di Kuningan City itu Kita saw aku itu Buka boot tenan itu Sampai 30 boot Penuh Antri yang mau Oke Karena emang Ya 800 mobil Anggaplah Tiga orang aja Temennya Udah 2400 Waktu itu kan Memang ada misi juga Dari pihak mall Oke Untuk Narik tamu Narik tamu ke dalam Ya pasti Kalau dikarun kode nya Gimana Sama sih Sebenarnya pengen saya juga Kayak gitu Karena kan dengan Adanya Aktivitas Istilahnya tuh Buka garasi gitu Seru kan Benar 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 Ada security Iya Iya Kita belum bisa Atur Repa Uga nyari duit Mas Reman Tau Pa Uga ya Oh lumayan Lu kenal Ableh gak Ableh Nih Gue mau nanya nih Apa Kan Tadi Tergantung tempatnya Segala macem Nah ini Gue mau nanya juga Tentang Kita Gue gak bilang kita Generasi Tua lah ya Al aja anak lama Emang lahirnya Lebih dulu aja Nah kita Anak lama nih Kita udah Pernah tau Velak yang Yang gimana Segala macem Dulu pernah ngerasain Gak musim Sampai Dikasih orang pun Gak mau Akhirnya sekarang Dicari lagi Sama anak muda nih Digoreng-goreng Semoga lah macam Harga barunya dulu Kita tau berapa Sekarang ini Kayak yang masuk akal Di segala macem Nah itu Lu ada komen gak Ya sebetulnya Itu sah-sah aja ya Sebetulnya itu Bukan cuman di velak doang Iya sih Di mobil Jadi Untuk kapasitas Yang punya duit Mungkin cari mobil Yang dulu gak dicari Sekarang dicari Yang digoreng-goreng Tapi sekarang Udah sampai ke velak Bahkan sampai ke asos series Yang 90an Betul Dijual sekarang Itu dengan harga Yang udah bergerak Luar biasa lah Luar biasa Itu positif masih Tergantung fungsi Tergantung fungsi dari Buat pedagang sih positif Kalau buat kitanya sendiri Ya kita timbang lagi Worth it Nah benar Mungkin ada beda sih Kalau generasi yang Lebih sepuh gitu ya Karena pernah ngerasain punya Sudah pernah punya lah Tapi kalau yang anak muda Ya mungkin kan emang situasi juga Mungkin ya Karena mereka juga Lebih banyak duitnya tuh Generasi kamu tuh Lebih banyak duitnya Kayaknya Generasi mereka Duitnya lebih gampang ya Lebih gampang ya Nah itu Kan tadi ada budaya Caranya begitu Gimana dengan Attitude anak muda sekarang nih Nah itu Nah itu Kita nongkong jaman dulu Sama nongkong jaman sekarang gitu Nongkong jaman dulu Analog lah gitu kan Nungkong ya auto aja Kalau jaman sekarang kan Harus janjian sama segala macem Dengan gadget Dengan sosmed Segala macem Lu bisa komen gak? Ya Buat gue sendiri sih Kalau misalnya Anak-anak muda jaman sekarang itu Di meet up ya terutama ya Di meet up gitu ya Kadang-kadang gue ada senengnya Tapi kadang-kadang juga ada mirisnya Kadang-kadang kalau misalnya Pas senengnya Mereka itu Nganggep kita tuh Udah kayak friendly aja Oke Tapi kadang-kadang Suka gak terimanya Ketika dia Malah jadi nganggep Kecil ke kitanya Oke Kebablasan 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 Karena ngerasa Lebih akrab gitu kan Main Kayak Brabru-brabru Bagi lagi istilahnya Zaman sekarang Gak gitu anjing Aku temen-temen Aku banyak nih Anak mobil Tapi mereka tuh selalu cerita Sama aku kayak gini May gue ketemu Si om ini Dia anak mobil Keren banget Terus juga baik banget Ngasih ilmu Semua tuh kayak Cerita-cerita dari mereka tuh Bagus-bagus gitu loh Tentang orang-orang Kayak kalian yang berpengalaman Udah lama Di perotomotifan Oke Nah itu kan Itu kan sebagian ya Itu kan dari muda ke tua Ini kan pertanyaan Lebih tua ke muda gitu Sebenernya banyak sih Kadang-kadang Ya itu tadi Kebablasan sebenernya ya Dia kadang-kadang Udah kelewat akrab Jadi Punya nganying aja Walaupun sebenernya gak apa-apa sih ya Gak apa-apa Cuman kadang-kadang Siapa gak diajarin Gak gimana gitu Kalau zaman kita dulu kan Buset Kita sungkan banget loh Bener ya Banget ya Kayaknya wah gimana gitu Kalau sekarang kayaknya makin batas Makin tipis ya Makin kayak ini ya Tapi itu Satu fenomena bagus apa gak? Kalau kata lu belum Ya di satu sisi sih Ya tadi ya Untuk pertemanannya sih Enak ya Mau ngobrol sama kita juga Enak gitu ya Cuman ya Kayaknya sih Kalau sampai boblan Makanya kan Makanya kadang-kadang Gini kan Mas udah ngobrol-ngobrol Masanya Lalu lahir terberapa sih Waduh Seumur anak gue Iya bener-bener Bener-bener Terus dia Kayak kelewat Gimana ya Bukan-bukan so akrab Tapi emang mungkin Karena energi mereka Begitu ya Gitu ya Gak bisa disalahin juga Asiknya gak terhandle Iya Tapi kalau Itu tadi ya Kalau di meetupnya Kalifornia Ya masih Mungkin belum lama ya Semuanya masih enak-enak aja Tapi itu umurnya Luas Kalau ketemu yang somong Pernah nih bro Wah banyak Banyak yang somong Banyak yang somong Kalau kita mau jujur ngomong Banyak yang somong Anak-anak peak Uang orang tua Mobilnya keren Dan juga kayak Banyak Yang paling mislin adalah Yang paling Yang paling somong Kalau di Jadi mungkin dia ngerasa Dia udah dandan Mobilnya Bukan cuma sekedar Dari looks-nya Tapi juga dari Engine-nya Jadi dia ngerasain Lima sektor lah Semualah pokoknya Iya Terus dia Boleh gak gue Ngedrift disini Ada tuh bro yang kayak gitu Ada bro Ada Ada Muka lo jauh Gue bilang Gue bilang Ini yang gue mah salah Nanti sama yang punya tempat gue Iya benar 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 Jangan Kalau lo mau Seyakin itu Iya Waduh Balik lagi ke 90-an ya Gue mau nanya Mobil 90-an versi lo Lima mobil deh Yang keren Pasti lo Oke selalu ya Itu kayak ke bawah-bawah Satu Iya Kijang sih Sampai sekarang Kijang yang mana Yang super Kijang Puntan yang tiga pintu Iya Ranger Tuh gak tau kan Jadi Ini gue jelasin Jadi Kijang itu Sebenernya Biasanya Yang normal itu Empat pintu Kanan Depan dua Tengah itu Cuma satu Belakang satu Empat pintu Tapi waktu generasi awal Dia sempat ngeluarin Cuma tiga pintu Depannya dua Belakang satu Nah kalau mau ke kabin belakang Joknya Depan gitu Buntan-buntan gitu Permisi Permisi Nah sebatnya Kijang Buntan Dan mahal ya tuh Siapa yang mau Empat speed gitu Susah masuknya Benar Jok panjang ya Kisah-kisah halnya berapa nih mas Wah Kelap Kelap Kemarin Suka bumi Ori Gia gua Sampai suka bumi Suka bumi Karena gua pengen Yang hijau ya Yang hijau benar-benar Ada temuk 60-an 60-an Sama-sama Ngincer berarti Hei 1001 Terus Apalagi ya 90-an yang gua pengen banget Itu waktu itu Atau sekarang mungkin Dulu gak pernah sempat punya Terus sekarang pengen Yang kedua gitu Bukannya dulu Nova Nova Bmw Civic Nova Civic Nova 4 Korna udah 2 tuh Berarti Toyota 1 Tadi itu Enggak Soalnya kalau di Apa ya Sebetulnya gua tuh Kiblatnya ke Eropa Gua tuh Eropa Sebenernya Sebenernya Cuman karena sekarang gua lagi megang Jepang Kok jadi ketagihan ya Lagi pengen Pengen apa Yang enteng-enteng gitu Kalau kata gua bangunnya malah kadang Jepang lebih susah Body part juga Dan ternyata kalau part numbernya JDM tuh lebih mahal Lebih mahal Bener-bener Kita ketipu loh sebenernya Itu kayak kisi AC Segala macam Kalau gimana bro Lima mobil deh Lift back Sprinter ya Peri Jepangnya ya 4 AQ Digital Oke lift back 1 Terus Ya sama Gijang Super juga Gijang Super Gijang Super Family ya Berarti apa sih KFC Komando Komando ya Komando ya Oke Terus Tiga Terus Pengen Itu nih Panther pengen lagi sih tuh Panther tua Yang masih Cedok Cedok Oh iya Yang masih lurus ya 23 ya Oke High grade Apapun lah Tapi Tapi yang Gili masih yang lurus Tapi kan sekarang lagi musim Dibikin cumi-cumi tuh Bener-bener Bener-bener Ini mah gak usah Udah Emang udah cunggu-cumi Udah empat tuh Terus sama Pengen tapi Pengen Tapi masih takut-takut Pengen pake itu STI 405 STI Bos Cakep STI yang XC10 dong Ini XC9 tuh sebenernya lebih kenceng Lebih kenceng karena aluminium blok Gile Jadi ada aluminium blok XC9 sama XC10 Kalau XC10 tuh Bloknya udah iron Cuman larinya kenceng dengan aluminium Yang XC9 ya Yang XC9 Lebih ringan soalnya Lebih benteng Segala macem Sekarang Tadi kan gue nanya ke mereka berdua Ini mayang sebagai generasi baru nih Kalau mobil-mobil tua lah Gak usah 90 mobil-mobil yang jaman dulu Tadi kan udah sempet BMW tua tuh Ada suka gak mobil apa gitu BMW tua tuh Aku suka BMW E30 Oh si boy Boleh juga E30 Oke Satu Terus Aku suka Civic Nova Tadi Civic Nova Wiss Itu sebenernya Ceter banget ya Kayak pantat kita Kayak gitu Tapi cakep-cakep Saya duduk di asfal Civic Nova Udah dua pilihan bener nih Tiga Apa Mercy lama yang dipakai sama Ada komunitas Jadi si presiden mercy-nya itu Dia pake mobil Mercy tua Dan itu juga keren tuh Jadi dalam jobnya itu Masih Elegan Tapi Emang kayak udah Gede Masih gede Iya gede gitu Panjang 124 kali ya 124 kali ya 124 kali ya 124 Boxer Boxer Tapi masih kayak coklat Semua gitu Dan Tapi empat pintu kan Empat pintu Dan itu Seatnya tuh keras banget Tiger Tiger 123 Boleh Langsung-langsung milihnya Matic 86 American Style Rampu bulat-bulat Rampu bulat-bulat US Lab Waduh Gila Yang bermonyok Oke Empat Kijang Kijang masuk lah Kijang Feroza Feroza Jimny Katana Mulai dari Tiger Sudah bahaya Sudah bahaya Sudah bahaya Sudah bahaya Pilihnya udah Tiger Coklat Coba Palominus Berat Berat Kalau buat sekarang banget nih Di rumah kira-kira Pilih apa nih bro Yang Yang Buat hobi Lagi mainan apa nih bro Kalau gue sekarang lagi gua mainin itu adalah lenser CB4 Oke CB4 Kebetulan dapetnya CB4 lagi seru-serunya Oke seru-serunya tapi kalau untuk daily-nya gue pake Yaris Oke kalau keluarga ada sih ya tapi kalau untuk mainannya belum nih kemarin terakhir sih anren Oh fanren itu ada siapa yang jual sampai ratusan tuh boleh tuh pakai beberapa itu juga tuh tiba-tiba bisa keren nah apa kalau kemarin si Jackie bilang pengepul mobil apa Pak Guyuban atau panjang kebetulan kalau gue sih jujur aja ya jujur-jujuran gua tuh tipikalnya orang yang nggak bisa diem untuk ngotak-ngatik mobil Oke jadi kalau misalnya yang laser CB4 ini sebetulnya gue tuh dapet dari apa namanya tuker tambah jadi gue waktu itu pegang Ford Escape Oke kebetulan bit naksir orang V6 enggak yang 23-23-2005 nah itu pas ada orang naksir bro gue pengen mobil lo ya udah bayarin tapi gue mesti ngejual ini dulu hitung-hitung aja deh kalau gitu ya udah akhirnya pas dapet ada lebihan gue ambil pilih mobil gua beresin gua pikir ini udah cukup perfect nih bisa gua jual gitu nah sampai kadang-kadang di rumah mau ngapain lagi ya mobil gitu paling cukup tukar-tukar pelek modal lagi ya 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 udah mendingan mau gua jual aja aja cari lagi ada rencana mau pagi ganti apa belum pengen ceng apa gitu lagi gue lagi ngincer E36 E36 nah Oh gitu Oh kan katanya sih mobil-mobil fuckboy sebenernya gitu udah dua kali sih sebetulnya gue pakai E36 Oke cuma ya itu tadi gitu pas kebetulan lagi gua pakai terus dilihat sama anak cibu bro boleh nih gua sebut angka cair langsung waduh ya 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 berarti part namanya pas pas kalau bro ada cita-cita setelah funtrend ini mau ngapain ya ada sih ada yang wishlist ya yang pengen tuh itu tadi Kijang Super tuh Kijang Super ya terus pengen lagi yang tapi lagi pengen banget sih ini sih di Bantara Cakra kayaknya lucu tuh ya Oh Cakra ya Cakra yang bulat ya yang bapau ya yang bapau ya yang bapau ya kalau Bantara Cakra itu sebenarnya Hyundai lah Hyundai ESA cuma versi Indonesia waktu itu lah ini sedulah banget ya ngobrol kayaknya udah sejam lebih loh udah sejam pertanyaan-pertanyaan nih kan kita udah ngomongin banyak banget soal anak muda dan mobil-mobilnya gitu ya ada gak sih tips and trick buat anak-anak muda jaman sekarang kalau misalnya mereka mau meet up-meet up car gitu atau kayak ada gak sih cara-cara biar satu rahmin itu tetep jalan tapi tetep sopan di jalan walaupun lagi meetup gitu kalau pesan dari gue sih sebetulnya gini gak ada yang spesial sih cuman yang pasti ikutin rules nya dimanapun kalian berada itu aja sih karena yang berhubungan sama yang tempat itu kita jadi kalau misalnya nanti terjadi one prestasi dari acara itu sebagai penyelenggara sih sebenernya pasti begitu ya kalau dari langkori gimana? sama sih kalau untuk temen-temen yang mau datang ke meetup gitu ya ya ikutin aja sama rules yang udah dibikin sama penyelenggaranya ya karena mereka kan pasti udah memikirkan ya semuanya ya terus ya terus intinya sih kalau baru pertama nih mau datang ke meetup lo parkir, turun, ngobrol udah deh pasti dapet temen dapet temen dapet pikiran juga sih dapet bocoran dapet sialan gue salah gak mau mikirnya dibaca-baca sialan malu mau munur malu ya kan mau maju malu sialan salah tempat gue tapi pasti banyak ya begitu pasti banyak ya ke jebel tapi itu kan belajar ya bener obrolan seru banget Mayang ini masuk kesimpulan ya harusnya terpaksa harus gue akhiri jadi obrolan kali ini di Black Talk kali ini emang ternyata meetup itu awal mulanya beda-beda tetapi tujuan ujungnya adalah menjalin silaturahmi yang positif diantara para karan entusias ya dan tadi bagus banget dari Getty lo bilang lo kalau ikutan meetup ya paling tidak hormati patuhi aturan yang sudah dibuat sama tuan rumah lah penyelenggara soalnya kalau ada apa-apa lo yang rugi lo yang viral juga dan yang kasihan lagi adalah penyelenggara karena ini nah bakal dirugikan lah soalnya ya ada warna prestasi segala macem dan selanjutnya ternyata zaman dulu zaman sekarang anak mobil juga tetap punya base camp seneng ngumpul seneng gibahin seneng bacain mobil orang itu nipi mobil orang soto-soto yang tapi karena emang disitu serunya disitu kalacernya sebenarnya jadi emang gak usah baper biasa-biasa aja dan tetap tetap semangat lah tetap cari mobil tetap berkarya di mobil kalian yang penting stay positif ya stay positif dan satu lagi mungkin yang tadi mas bok bilang modifikasi tidak ada yang pernah salah modifikasi gak pernah salah berarti nih di meja segitiga ini di ketok palu nih karena kalau bicara selera segalanya semuanya benar ya sampai ibadet mobilnya sayur pun digetin low malah berani bayar gitu buat rolling apa tadi rolling shot ya cakep kita harus apresiate oke kalau gitu bro-bro thank you banget nih udah mau ngobrol-ngobrol banyak sama Mayang dan mas boy disini nah buat teman-teman jangan lupa untuk tontonin terus black talk di youtube channelnya black experience dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan juga subscribe sampai ketemu lagi bye experience the world of black selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati